Hai memasukkan saya ke pondok pesantren kalau tidak ini bahaya ini bisa jadi kembali lagi jadi anak setan itu bahasa mereka karena orang tua udah habis-habisan saudara ku 7 waktu bukan 5 waktu lagi Kenapa saya bilang tujuh waktu sholat saya karena saya menambahkan sholat saya dua ya jadi selama selapan bulan saya di dalam pesantren saya sudah mendapatkan gelar seorang Khalifah apa itu Khalifah Khalifah itu yaitu Kiai muda apa itu Kiai muda Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu nama di atas segala nama yang kami tinggikan dan kami agungkan yaitu nama Yesus Kristus Tuhan haleluya haleluya amin Oke terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara terkasih disini saya mau bersaksi menyampaikan perjalanan hidup saya kenapa saya bisa jatuh cinta kepada Tuhan Yesus kenapa saya ingin menyenangkan hatinya Tuhan Yesus disinilah saya akan menjelaskannya semua dari awal sampai akhir kalau saya potong-potong kesaksian saya nanti Bapak Ibu akan bingung ya tidak tahu begitu ya alur ceritanya seperti apa jadi saya mau menceritakan dari awal dulu saudara puji Tuhan dulu saya itu di Sumatera Utara itu ketua geng motor ya jadi bandal orang bandal orang rusak gitu ya ketua geng motor jadi sesudah itu waktu saya ketua geng motor itu ya mungkin Bapak Ibu tahu lah ya kalau ketua geng motor itu seperti apa pekerjaannya kegiatannya kelakuannya seperti apa ugal-ugalan brutal begitu saudara dan sesudah itu saya itu dulu itu kecelakaan saudara ya sesudah saya kecelakaan disitulah saya langsung ini langsung keluar dari grup geng motor ya disitu saya nggak mau lagi menjadi ketua geng motor karena saya kecelakaan begitu ya sehingga saya apa bertobat begitu ya bertobat dan disitu saya masuk apa masuk pondok pesantren ya saya masuk pondok jadi dalam pondok saya itu ada sekitar dua tahun saudara ya pondok pondok pesantren di Sumatera Utara dan puji Tuhan kami itu pesantren kami itu ada di Indonesia ada 20 saudara ya tapi sekarang saya nggak tahu tapi dulu waktu saya masih di pesantren ada 20 ya jadi sesudah itu kami di dalam pesantren itu yang kami pelajari itu ada sih saya itu dulu di pesantren tidak memperdalam Al-Qur'an jadi Tuhan karena saya itu dulu itu jahat-jahat benar-jahat 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 di sana itu waktu saya disana itu orang-orang kita apa orang kita karo orang kita simalungun mandailing teman-teman saya mafia-mafianya bandit-banditnya saya bilang sama mereka harga kalian berapa itu itu bahasa saya dulu ya waktu saya brutal itulah karena saya sangat brutalnya dulu berapa harga kalian biar yang bisa saya beli saya mau bicara begitu karena saya menjaga nama baik saya menjaga harga diri saya sebagai ketua geng motor kan begitu jadi akhirnya pulang saya saudaraku dari Penang Malaysia saya pulang posisi saya sudah sadar tapi belum sembuh total pulang ke Medan sampai di Medan keluarga dan orang tua membuat diskusi untuk memasukkan saya ke pondok pesantren kalau tidak ini bahaya ini bisa jadi kembali lagi jadi anak setan itu bahasa mereka karena orang tua udah habis-habisan saudaraku gitu jadi akhirnya saya masuk pondok pesantren ya akhirnya saya masuk pondok pesantren Medan di dalam pondok pesantren Medan saya belajar sungguh-sungguh saudaraku saya belajar sungguh-sungguh saya mendalami ilmu agama Islam sholat saya tujuh waktu bukan lima waktu lagi kenapa saya bilang tujuh waktu sholat saya karena saya menambahkan sholat saya dua yaitu duha dan tahajud makanya saya bilang tujuh waktu jadi dulu itu saudaraku sholat saya tujuh kali saudaraku beruntung dulu itu sholat tidak sepuluh kali dua puluh kali kalau sempat sepuluh kali dua puluh kali dulu sholat ya mungkin saya jalani juga karena memang saya dulu benar-benar ingin bertobat ingin bertobat ingin meninggalkan manusia lama saya dulu jadi masuk saya pondok pesantren saudaraku benar-benar saya mendalami ilmu agama Islam saya bertobat saya serajin sholat rajin berjikir apa itu jikir tasbih apa itu tasbih itulah tujuan kita hanya satu yaitu Allah ya itulah yang saya pelajari di dalam kenapa saya mempelajari itu sungguh-sungguh karena saya memang benar-benar mau bertobat bukan mau main-main jadi saya belajar sungguh-sungguh saudaraku sholat jikir saya lakukan di pesantren selama 8 bulan sampai sampai 8 bulan saudaraku 8 bulan saya tidak pernah keluar dari pesantren pasar hitam tidak pernah saya lihat saya tidak pernah sedelama 8 bulan saya keluar dari pesantren saya belajar benar-benar saya belajar sungguh-sungguh karena saya benar-benar mau bertobat jadi selama selapan bulan saya di dalam pesantren saya sudah mendapatkan gelar seorang Khalifah apa itu Khalifah Khalifah itu yaitu Kiai muda apa itu Kiai muda Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah subhanahu wa ta'ala itulah saudaraku ya jadi saya sudah mendapatkan gelar disitu karena di pesantren ada ada tingkatan saudaraku ada tingkatan pakai kalau di pesantren bilang kaji kaji itu apa tingkatan seperti polisi Bribda Bribtu Brigadir Bribka seperti itu polisi ada tingkatan jadi kalau saya itu 8 bulan tembus 8 bulan tembus saya mendapatkan gelar seorang Khalifah apa itu Khalifah yaitu Kiai muda jadi begitu saya mendapatkan gelar seorang Khalifah saya pergi saya pergi kunjungan ke Pulau Jawa tidak perlu saya sebutkan ya di Pulau Jawa dimananya saya menjumpai para tokoh saya menjumpai para jemaah para ustad-ustad para tokoh saya temui ke Pulau Jawa jadi di saat saya menemui ke Pulau Jawa saudaraku saya saya bermimpi saya bermimpi dengan teman saya saya mempunyai teman namanya Pak Nababan dia Marga Nababan dia polisi dinas di Pekanbaru Riau masih aktif dia di Polsek Pekanbaru dia dinas di sana polisi masih aktif dia bagian Babin Kamtidmas teman saya agama Kristen jadi saya bermimpi dengan teman saya ini saudaraku saya bermimpi dengan dia dia mengajari saya baca Alkitab sehingga saya itu tidak 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 ini ya tidak bisa Alquran ya satu kitab Alquran itu tidak bisa saya ini kan jadi sehingga saya bisa saya bisa bisa bahasa Arab bisa Alquran tapi nggak semua gitu ya karena saya dulu nggak fokus sama Alquran belajar Alquran dulu saya itu fokusnya dulu cikir saudara ya puji Tuhan saya dulu fokusnya bercikir ya makanya saya itu dulu pagi siang sore malam itu di jari saya itu tasbih saudara begitu jadi tasbih jadi puji Tuhan sesudah itu sesudah itu saya berangkat ke Wonogiri Jawa Tengah saudara ya saya berangkat ke Wonogiri Jawa Tengah karena cabang kami ada di Wonogiri saudara ya cabang itu ya jadi puji Tuhan saya permisi sama ini sama mursid saya guru saya dulu di pesantren saya bilang saya mau ke Jawa Tengah ke Wonogiri ke cabang sehingga saya berangkat dari Sumatera ke Pulau Jawa saudara jadi di Jawa Tengah di Wonogiri saya dapat mimpi saudara dua ya saya mimpi saya punya teman Pak Nababan namanya dia orang Sumatera Pak Nababan ini seorang anggota polisi saudara ya dia polisi dia jinasnya di Pekanbaru Riau saudara jadi Pak Nababan ini agama Kristen jadi saya di Wonogiri saya bermimpi Pak Nababan ini mengacarkan saya baca Alkitab sesudah itu saya didoakan beliau sesudah itu saya terbangun saudara sesudah saya terbangun saya telepon Pak Nababan ini terus saya bilang Pak saya mimpi sama Bapak terus Pak Nababan ini bilang ke saya mimpi apa bang terus saya bilang saya mimpi Pak Bapak ajari baca Alkitab sesudah itu Bapak doakan saya bilang gitu saudara sesudah itu Pak Nababan ini bilang Pak Nababan ini apa namanya merinding ya merinding dia merinding terus Pak Nababan bilang aduh udah lah bang lupakan saja begitu jadi puji Tuhan sesudah itu saya lupakan saudara ya karena beliau menyampaikan seperti itu lupakan saja bang sesudah itu saya lupakan sesudah itu ada sekitar satu minggu lagi saudara ada sekitar satu minggu lagi saya mimpi lagi yang kedua sama beliau saudara beliau membawa saya ke gereja dan memperkenalkan saya dengan seorang pendeta dan pendeta mengajari saya baca Alkitab dan mendoakan saya sesudah itu kami bertiga foto-foto di depan mimbar saudara ya di depan itu mimbar tempat kotbah itu ya jadi sesudah itu selesai foto-foto saya terbangun lagi sesudah saya terbangun saya telepon lagi Pak Nababan ini nah pak saya mimpi lagi pak saya bilang lho mimpi apa bang nah bapak ajari saya bapak kenalkan saya sama pendeta terus pendeta ngajarin saya baca Alkitab saya bilang terus didoain habis itu kita foto-foto saya bilang begitu saudara jadi sehingga Pak Nababan ini bilang waduh gimana itu bang jadi merinding saya mendengarnya kata Pak Nababan ini saudara jadi disitu Pak Nababan ini pun jadi bingung ya bingung maksudnya takut gitu ya waduh saya nggak tahu gimana bang katanya karena abang kan apalagi abangan seorang ini santri gitu ya jadi Pak Nababan ini takut gitu ya takutnya dia saya itu pindah agama beralih agama gitu sehingga sesudah itu saya saya bilang terus gimana ini pak saya bilang sama Pak Nababan ini pikirkanlah dulu bang kata Pak Nababan ini abang pikirkanlah dulu matang-matang kata Pak Nababan ini saudara sehingga disitu saya ada sekitar berapa ada sekitar sekitar 2 hari 2 hari kurang lebih ya 2 hari apa 3 hari itu saya langsung saya langsung disitu putuskan saya saya putuskan saya siap di baptis begitu saudara jadi puji Tuhan Pak Nababan bilang ke saya jadi abang udah siap di baptis terus saya bilang sudah pak saya bilang jadi Pak Nababan ini bilang ya jikir itu kan ada kayak kami memperbanyak jikir di pesantin dan doa dan jikir dan jikir itu kan doanya ada pak sama seperti kayak orang yang sudah percaya Tuhan Yesus kalau orang percaya Tuhan Yesus kan pasti dia doa sama Tuhan Yesus kan minta tolong gitu kan begitu jadi saya gitu dulu begitu juga saya itu minta tolong itu bukan sama Tuhan Yesus dulu gitu saya itu minta tolong dulu itu sama Allah gitu kan nah jadi saya pakai pikir saya matanya bisa terbuka gitu melihat roh-roh gitu mata saya iya mata saya bisa dulu pak bisa dan saya itu pokoknya saya itu dulu ya saya itu bisa merasakan pak kalau ada orang mau niat jahat sama saya saya tahu nah terus saya dulu itu bisa melihat ya bisa melihat serangan dari orang serangan dari dari orang gitu ya serangan dari kuasa gegelapan yang lain-lain gitu contoh kayak bapak lah mau nyantet saya contohnya saya tahu itu gitu itu itu dulu saya ah saya merasakan gitu loh ah saya bisa merasakan oh saya gitu itu jadi itulah dulu saya itu eh berarti ada ada punya sedikit pengetahuan lah kan masalah eh masalah roh-roh gitu kan atau yang disebut jin begitu ya ini kan ada tingkatan-tingkatannya begitu ya kekuatannya kuasanya berbeda-beda dengan tingkatan kuasanya begitu itu itu kalau dia sampai bisa menghisap tenaga seseorang itu jin yang bagaimana tingkatan itu kalau menurut pengetahuan Yahya maksudnya kalau bisa apakah begini apakah semua itu kan tadi dikatakan tenaganya dihisap begitu kan sampai lemas begitu kan iya nah itu apakah semua jin atau setan itu atau roh itu bisa melakukan itu atau harus tingkatan tertentu gitu yang bisa melakukan itu itu yang kemarin itu waktu saya sakit itu Pak Asa itu diserang sama itu sama rajanya Raja Pantai jadi yang menyerang itu Raja Pantai karena mungkin dia nggak terima dia nggak terima mungkin karena wilayah dia saya duduki begitu kan ibarat katanya dulu itu kan saya bisa bilang menantang itu menantang dia gitu nah sama seperti manusia kalau kita tantangan pasti dia melawan begitu nah jadi saya dulu saya dulu itu begitu di pantai itu saya menantang dia gitu menantang jadi saya yang menantang dia gitu karena dia sudah mengambil tumbal karena dia sudah menumbalkan anak orang di contoh ini kan manusia yang tidak berdosa ditumbalkan dia sehingga saya saya tantang gitu ini kan tumbal ini ditumbalkan ini Pak si Jojo ini ditumbalkan itu ya 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 ya